Seorang politikus India dari Partai Bharatiya Janata atau yang biasa disebut BJP memicu kemarahan usai melontarkan komentar kontroversial soal Nabi Muhammad dalam perdebatan di televisi setempat. BJP merupakan partai berkuasa di India yang juga merupakan partai dari Perdana Menteri India Narendra Modi. Siapakah politikus yang melontarkan pernyataannya tersebut? Dan bagaimana dampaknya? Simak ulasan selengkapnya bareng aku, Mela, hanya di headline. Pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, komentar bernada menghina Nabi Muhammad yang dilontarkan Nupur Sharma yang juga menjabat sebagai juru bicara BJP ini telah memicu kerusuhan di Kampur, Uttar Pradesh. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal komentar kontroversial yang dilontarkan Sharma itu. Dalam pernyataannya, BJP mengumumkan Sharma telah diperiksa oleh Komisi Disiplin Partai dan hasilnya dia dinonaktifkan dari BJP. Ditegaskan juga oleh BJP bahwa Sharma telah menyampaikan pandangan yang bertentangan dengan posisi partai dalam berbagai hal dan yang jelas telah melanggar konstitusi partai. Sharma sendiri telah menyampaikan permohonan maaf dan mencabut kembali komentarnya yang memicu kontroversi. Selain Syamar, BJP juga mengambil tindakan terhadap Namin Kumar Jindal yang memposting pernyataan yang dinilai menghasut soal Nabi Muhammad via Twitter. Jindal yang memimpin unit media BJP di New Delhi dikeluarkan dari partai. Sebelumnya, di tengah kekacauan yang dipicu oleh komentar Sharma dan Jindal, Sekretaris Jindal BJP Arun Singh menegaskan partai yang menaungi Perdana Menteri Narenda Modi itu sangat menentang ideologi apapun yang menghina atau merendahkan sekte atau agama apapun. Sementara itu, komentar-komentar kontroversial soal Nabi Muhammad itu memicu reaksi keras dari sejumlah negara Timur Tengah. Laporan The Telegraph India menyebut Qatar, Iran, dan Kuwait pada hari Minggu 5 Juni memanggil Duta Besar India di wilayah masing-masing untuk menyampaikan protes keras dan mengecam pernyataan kontroversial itu. Jurubicara partai BJP Nupul Sharma menghina Nabi Muhammad dan mengolok-olok Al-Quran dalam sebuah debat di televisi pada bulan Mei lalu. Menanggapi hal tersebut, kelompok Muslim India menyerukan penangkapan jurubicara dari partai Perdana Menteri Narendra Modi itu. Selama diskusi yang disiarkan di Times Now pada tanggal 26 Mei lalu, Rupur Sharma diduga mengolok-olok Al-Quran dengan mengatakan bumi itu datar. Sharma bahkan mengolok Nabi Muhammad karena menikahi gadis yang masih kecil. Dia bilang Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia 6 tahun kemudian berhubungan dengannya pada usia 9 tahun, mengungkap Sharma dalam sebuah video yang kini telah dihapus oleh saluran televisi tersebut. Raza Akademi adalah sebuah organisasi pendidikan dan budaya Islam mengatakan pada hari Sabtu 4 Juni malam, pihaknya mendatangi komisaris polisi Mumbai. Mereka menuntut penangkapan terhadap Sharma atas pernyataan menghinanya terhadap Nabi umat Muslim. Raza mengungkapkan penyataannya di media sosialnya yang bertuliskan komisaris polisi yang terhormat segera memerintahkan kantor polisi Vidoni untuk mengajukan laporan informasi pertama di bawah bagian 295A KUAP India, 153A Aur 55B terhadapnya di bawah bagian ketat yang diajukan larut malam hari ini. Sementara bagian 295A dari hukum India menyangkut dirinya sendiri dengan sentimen agama yang keterlaluan. Bagian 153A berurusan dengan orang-orang yang dituduh mempromosikan permusuhan di antara kelompok atau komunitas agama yang berbeda. Bagian 55B dari IPC mendakwa orang-orang yang dituduh menghasil pelanggaran terhadap keadaan ketenangan masyarakat. Dalam pengaduan yang diajukan ke kantor polisi Amba Jogai di negara bagian Maharashtra, Partai Tipu Sultan mengklaim komentar Nupul Sharma berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat. TSP bahkan menganggap ujaran dari juru bicara Partai BJP tersebut sebagai ancaman internal terhadap perdamaian dan harmoni di India. Sharma juga menghadapi kemarahan dan kecaman dari komunitas muslim India atas pernyataan kontroversialnya. Salah satunya dari anggota parlemen negara bagian dari Uttar Pradesh, Mutar Ansari, yang meminta pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas terhadap Sharma. Jafar juga menolak argumen Sharma bahwa video pernyataan yang berada dari media sosial telah diedit secara besar-besaran oleh Muhammad Zubair, salah satu pendiri situs pemeriksa fakta alt news. Zubair adalah salah satu orang pertama yang memposting flipping pernyataan kontroversial Sharma dan menuntut penangkapannya. Setelah postingan Zubair naik, Sharma mengklaim dia mulai menerima ancaman pembunuhan dan pemerkosaan termasuk ancaman pemenggalan kepala. Sharma lebih lanjut menuduh Zubair menciptakan narasi palsu dan menghasut gerah komunal. Di lain pihak, Zubair menolak tuduhan dia mengedit video tersebut. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar ya. Begitu dulu berita mengenai Jubir India yang menghina Nabi Muhammad. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube Gail Life. Aku Mela Mohon Udo Diri, sampai jumpa di episode headline saya. Terima kasih telah menonton!